dosen, trainer, dan asesor Pak Ud. Apa kabar, Kak Refi? Alhamdulillah baik, Kak Sakti. Ya, mohon maaf ya harus diulang ya. Boleh, boleh deh. Yuk, mungkin Kak Refi bisa cerita kenapa dulu perjalanannya ceritanya seperti apa sehingga Kak Refi sekarang itu bisa menjadi guru Pak Ud, dosen Pak Ud, trainer Pak Ud, dan asesor Pak Ud. Silahkan. Terima kasih, Kak Sakti. Sama-sama. Saya ulangi ya, berarti kita ngulang dari awal lagi nih, Kak Sakti ya? Iya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Jalan-jalan ke pasar baru, ke pasar baru beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya mau ucapin dulu nih, makasih nih buat Kak Sakti. Yang terima kasih saya kesempatan untuk ikut di acara Kak Sakti, Tokso Kak Sakti. Yang keempat ya, Kak Sakti ya? Betul. Oke, yang keempat. Alhamdulillah saya senang gitu bisa gabung dengan teman-teman. Mungkin se-Indonesia ini ya, alumni-alumni STMI mungkin se-Indonesia gitu. Saya senang gitu bisa gabung malam ini dengan teman-teman semuanya untuk bisa sharing bersama-sama dengan saya dan Kak Sakti gitu. Saya memang alumni dari STMI Kak Sakti. Gak tahu di angkatan yang keberapa, soalnya alumni-nya udah ribuan gitu. Saya gak tahu apa-apa gitu. Udah ribuan sih alumni-nya keren kan Kak Sakti gitu kan. Alhamdulillah. Saya alumni STMI. Saya ikut alumni STMI Kak Sakti di bulan, apa ya Kak Sakti ya bulan Maret? Februari. Februari akhir. Februari di Sumatera. Ya, Februari akhir di Sumatera Barat gitu. Oke, teman-teman semua perkenalkan. Nama saya Refi Herkwita Suriani Nasution. Saya lahir di sebuah desa gitu di kampung pada tahun 1978. Jadi udah tua nih, umurnya sudah 42, udah kepala 4. Insya Allah. Tapi insya Allah kalau saya umur 42, jiwa masih 20. Insya Allah. Semangatnya full power gitu. Full power. Kak Sakti kira-kira bisa gak kirim ini saya, profil saya tadi. Bisa di-share gak? Share screen gak? Oh, itu agak berat, Mbak Refi. Tapi udah saya kirim ke grup-grup dan mereka nanti bisa download, like, share, and subscribe. Oke, keren tuh. Kalau ada subscribe-nya, lebih keren lagi tuh. Oke, teman-teman gitu saya, Alhamdulillah sudah punya tiga orang anak. Yang pertama itu anak laki-laki. Sekarang sudah SMK kelas 1. Yang kedua itu perempuan. Kelas 2 SMP. Yang ketiga itu masih kelas 3 SD. Oke. Selanjutnya, saya domisili di Padang Sidimpuan. Kalau profesi kan Kak Sakti udah ngomong. Saya itu memang guru paut gitu. Tapi, Alhamdulillah, Allah ngasih kesempatan juga dari dosen paut. Dan Alhamdulillah lagi, bisa jadi trainer paut. Dan yang lebih fantastis lagi, saya bisa lolos jadi asesor paut. Asesor ban paut gitu. Jadi, memang dunia saya itu berkecimpung di dunia paut, teman-teman semua gitu. Saya memang hari-harinya bergaul dengan anak-anak. Makanya saya bilang tadi, usia 42 gitu. Tapi, jiwa saya harus 20. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau dikejar sama ini saya, sama usia saya gitu. Kalau bisa nanti sampai usia 50, saya pengen masih jiwa saya masih 20. Karena teman saya anak-anak terus, gaulnya gitu. Oke, teman-teman saya, kalau boleh cerita gitu, saya mau cerita sedikit gitu. Kenapa saya memilih dunia paut gitu. Jujur, teman-teman gitu. Awalnya saya nggak pernah bercerita-cerita jadi guru gitu. Karena dari saya SMP itu, dari saya SD, saya itu suka nyanyi sebenarnya. Cita-cita Kak Sakti sebenarnya pengen jadi penyanyi. Oh gitu. Iya, 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 iya. Iya. Makanya waktu Kak Sakti kemarin dengar saya nyanyi, suara saya agak merdu dikit Kak Sakti gitu. Wah, luar biasa. Dewi, you lewat ya. Agnes Monica lewat. Jadi, emang awalnya cita-cita di dunia entertainer gitu. Saya suka nyanyi, suka nari. Cuman, ya namanya orang tujaman dulu gitu kan. Nggak ngerti deh minat anaknya gitu. Dia pengennya saya jadi apa, nggak ngerti gitu kan. Akhirnya cita-cita nggak kesampaian gitu. Jadi, guru itu bukan satu cita-cita buat saya sebenarnya gitu. Tapi, tahun 2008 itu saya punya anak yang pertama gitu. Saya merasa, saya emang suka sama anak-anak gitu. Jadi, saya berpikir kenapa nggak saya mempaatin ini, apa sih, passion saya ini gitu, yang suka anak-anak gitu. Saya tanya-tanya lah itu sama teman-teman gitu. Saya ngelamar di beberapa PK untuk jadi guru PK. Nggak keterima gitu. Kemudian, ada teman yang ngajarin saya gitu. Kenapa kamu nggak buka paut aja? Caranya seperti apa? Coba kamu tanya dinas pendidikan. Itulah asalum saya tanya dinas pendidikan. Oke, kemudian dikasih perseratan. Saya buka paut di tahun 2009. 2009 saya sudah buka paut gitu. Di tahun 2009 saya buka paut, kemudian saya berpikir gitu kan. Ilmu saya memang nggak ada basicnya di bidang paut. Jadi, ilmu paut itu ya cuma sebagai seorang ibu aja, ngajarin anak gitu. Kalau memang ilmu, apa sih namanya, ilmu akademiknya nggak ada saya gitu. Akhirnya, saya memutuskan di tahun 2011, saya ambil pendidikan S1 Paut di Universitas Keterbuka. Alhamdulillah lulus di tahun 2015 gitu. Kemudian saya juga mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan, kemudian training, workshop di bidang paut. Kemanapun itu saya kejar gitu. Nggak peduli gitu. Saya kalau ada di bidang paut, pokoknya saya kejar. Orang ada ilmu terbaru di bidang paut, saya ikuti gitu. Tahun 2017, saya melamar jadi asesor BAN Sumatera Utara. Yang pada saat itu teman-teman yang daftar itu untuk Sumatera Utara ada 850 orang yang daftar. Yang ke saling dan yang diambil itu cuma 45 orang. Alhamdulillah saya masuk di kategori yang 45. Dari 845 yang kepilih, wah keren banget ya. Ya, alhamdulillah kan sakti gitu. 850 yang daftar, yang keambil cuma 45. Saya masuk yang 45. Kemudian BAN Pusat mengadakan yang namanya pelatihan calon asesor. Ini belum tentu lolos, yang 45 gitu. Pelatihan calon asesor selama 6 hari. Jadi di pelatihan itu, jujur saya minder sebenarnya gitu. Karena kita lihat yang 45 orang itu kita lihat kerja di mana, Bu. Saya dosen di universitas ini. Udah dokter, kemudian ada yang profesor gitu. Saya apa? Jabatannya Kak Prodi gitu kan. Kita sebenarnya cuma guru paut gitu kan. Aduh, langsung cikut nyali saya gitu. Guru paut gitu, mau jadi asesor, saingannya dokter gitu kan. Cuman saya bertekad, belum tentu juga gitu kan. Saya pokoknya semaksimal mungkin saya ikuti itu pelatihan gitu. Kita di situ memang betul-betul dilatih secara disiplin gitu. Tentang memang standar paut itu saya harus kuasai gitu. Alhamdulillah dengan total ilmu dan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, saya bisa mengikuti pelatihan itu. Dan di hari terakhir itu, di hari ke-6, kita di malam itu ada pengumuman ternyata kita selama kita pelatihan asesor itu ada tim pengawas. Yang artinya melihat segala bagaimana tim work kita, bagaimana kita berinteraksi, membantu teman, kemudian mikro teaching kita, semua itu ada dinilai gitu. Sampai tes terakhir itu dinilai. Dan Alhamdulillah saya masuk di posisi 6 terbaik waktu itu, di Sumatera Utara. Dan di antara dokter-dokter itu dan profesor itu, nggak ada yang masuk 10 besar. Alhamdulillah saya masuk di posisi 6. Itu yang bikin saya sangat luar biasa, saya terharu gitu. Karena itu prestasi buat saya ketika dibandingkan, disandingkan dengan mereka yang sudah memang dokter, profesor gitu. Akhirnya dari situ saya makin yakin lagi, kalau saya bisa berbuat lebih. Walaupun saya guru paut yang mungkin orang mikir guru paut apa sih, cuma ngajarin nyanyi gitu kan. Pagi-pagi kalau guru paut itu ya nyanyi, senam, ambil kerincin, main pasir, kemudian main play dong. Mungkin itu yang orang tahu tentang guru paut. Tapi apa gitu. Saya berpikirnya berbeda. Saya berpikir saya harus apa sih, kalau saya bilang makasih out of the box gitu. Saya harus keluar dari zona itu. Kalau orang berpikir guru paut hanya cuma ngajarin nyanyi doang, saya harus bisa lebih dari itu. Itu yang ada di target saya gitu. Kemudian kalau di bidang trainer-trainer gitu, narasumber itu saya pertama kali mengisi materi itu di tahun 2015. Tadi saya udah ceritain gitu. Saya itu diundang pertama kali oleh SKB Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Tapanur Selatan. Jadi saya itu ditelepon. Bu Refi, kebetulan yang ngonelepon saya ini pernah ikut pelatihan bareng sama saya di Kementerian Pendidikan untuk membahas materi kurikulum tahun 2013. Jadi mereka di saat acara itu mereka mungkin melihat saya nggak tahu seperti apa gitu. Minta nomor handphone saya bagi. Tadi aku harus kenal nggak bagi-bagi itu. Oke lanjut. Oke kemudian saya dihubungi. Bu Refi, saya ingat nggak dengan ibu ini? Saya bilang, kenapa bu? Kami minta tolong bantuannya lah bu untuk ngajarin kami di PKG. Kebetulan besok ada acara PKG. Jadi kami tuh belum paham bu kurikulum 2013 Watt itu seperti apa. Jadi waktu diperlatihkan sekali itu bukan sudah mengerti. Mohon lah bu bagi ilmunya. Tapi bu mohon maaf. Seperti kata Kak Sakti. Awal-awal kan kita cuman 2M ya Kak Sakti ya. Terima kasih mbak gitu ya Kak Sakti ya. Mereka udah ngomong di awal. Mereka udah ngomong di awal. Bu Refi, tapi kami nggak sanggup bayar ya Bu Refi ya. Karena kan kami PKG ini nggak ada ininya. Nggak ada iurannya. Nggak ada uang kasnya Bu Refi. Saya bilang nggak apa-apa. Saya pergi ke acara itu di pikiran saya. Yang ada itu peserta ya cuman guru-guru paut doang gitu. Saya nyantai datang ke sana dengan bekal ilmu saya gitu kan. Ternyata di situ yang hadir ada Kak Sakti. Kemudian ada kasih. Dan yang lebih pantasnya ada Bu Camatnya gitu. Oh mantap. Saya disambut kemudian. Alhamdulillah Kak Sakti gitu. Kemudian saya ngasih materi semampu saya, semaksimal saya gitu. Alhamdulillah pihak binas pendidikannya respon dengan baik. Bu Camat juga menyambut. Walaupun awalnya memang dibilang cuman makasih. Akhirnya memang dikasih. Ini juga saya dikasih ampok juga sama Bu Camat. Dan yang lebih bikin saya senang adalah teman-teman gitu. Ketika saya tadi memperbagi dengan ikhlas tanpa dibayar gitu. Akhirnya apa? Dari situ mereka boleh dibilang langsung apa ya? MOU dengan saya. Saya akan mengisi PKG-PKG lainnya di Tapanu Selatan. Jadi setahun itu saya memang keliling di beberapa kabupaten di Tapanu Selatan untuk mengisi materi-materi bidang paut. Nah, di situ hasil mula saya. Itulah kesempatan buat saya untuk menggali lagi potensi saya. Kemudian saya ikut juga TOT, Diklat Dasar, Diklat Lanjutan. Itu saya ikuti semua. Walaupun itu berbayar. Mungkin itulah beda saya dengan teman-teman guru paut yang lain. Kalau di daerah saya, teman-teman gitu. Orang biasanya pengennya ikut pelatihnya itu dibayar gitu. Dari pendidikan pulang nanti dikasih amplop, buang transport gitu. Kalau saya enggak gitu. Saya memang orangnya out of the box gitu. Saya enggak peduli mau bayar berapa. Yang penting saya dapat ilmunya. Itu saya gitu. Kalau untuk, apalagi tadi kasih guru udah, trainer udah, semuanya dosen. Kalau dosen, teman-teman gitu. Saya lulusan Universitas Terbuka. Di tahun 2018, saya masukin lamaran langsung ke webnya Universitas Terbuka. Dan Alhamdulillah, selama dua bulan saya masukin lamaran, saya dipanggil. Dipanggil ke Medan untuk wawancara dan interview. Dan Alhamdulillah, saya langsung diterima menjadi dosen di Universitas Terbuka. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah saya tinggal nunggu ijazah nih dari Winsu. Mohon doanya. Karena sudah dipanggil juga di salah satu universitas di Padang Sinimpuan, yaitu di IIN dan satu lagi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Jadi, dua universitas. Dan memang, enggak lari jauh lagi. Saya cuma memang di bidang paut gitu. Karena di situ mereka buka program S1 PAUD. Jadi, mereka membutuhkan memang dosen yang memang di bidang paut gitu. Jadi, Alhamdulillah memang kesempatan besar buat saya gitu. Kalau untuk asesor, tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Saya diterima di asesor tahun 2017. Jadi, ini adalah tahun ketiga saya sebagai asesor bahan Sumatera Utara. Jadi, yang hanya ingin saya sampaikan sama teman-teman adalah, satu yang saya yakini dalam diri saya adalah, ketika saya mau berubah, saya berusaha dan yakin, insya Allah saya bisa gitu. Saya bilang tadi, kalau di pikiran orang, guru paut cuma bisa nyanyi, ngajarin nyanyi, kemudian mewarnai, ternyata enggak gitu. Saya bisa out of the box, saya bisa keluar dari zona itu gitu. Mungkin itu dulu ya, Kak Sakti ya. Baik. Berbagi juga, saya kembalikan sama Kak Sakti. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Refi ya, luar biasa. Dari daerah bernama Padang Sidempuan ya, bukan dari kota seperti di Medan, bukan di Sibolga dan yang lain-lain. Bisa lolos seleksi, bisa menjadi orang, jadi guru, jadi paut, trainer paut, dosen paut, bahkan jadi asesor paut. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung diketik pertanyaannya di chat, nanti akan kita bacakan ya. Kenapa sih Kak Refi ini begitu mencintai dunia paut? Karena sekilas kalau kita lihat, dunia paut itu penuh dengan sosial, penuh dengan dedikasi, penuh dengan pengorbanan, dan lain-lain. Kenapa tuh Kak Refi, suka sama dunia paut? Kalau ditanya kenapa suka, gimana ya? Saya bilang saya enggak suka sebenarnya, tapi terlanjut cinta Kak Sakti. Kalau saya ngomongnya terlanjut cinta gitu. Kalau suka kan bisa anti ada masanya, ya kalau saya bahasanya selalu seperti itu gitu. Karena kalau suka nanti ada saatnya saya enggak suka lagi, tapi kalau saya bilang terlanjut cinta ya mudah-mudahan semakin cinta gitu. Kalau ditanya kenapa suka gitu, saya menurut saya anak-anak itu sangat unik gitu, sangat unik. Anak-anak itu punya memang, dia punya imajinasi yang tinggi sebenarnya gitu. Ketika saya berhadapan dengan anak-anak, kayaknya kok dunia ini indah gitu, enak aja gitu dunia ini gitu. Kita mikirnya juga enggak ribet-ribet amat, simple gitu. Anak-anak itu simple hidupnya, kemudian ceria. Jadi saya senang gitu, tertarik. Dan itu yang bikin saya ini Kak Sakti, yang bikin saya enggak pernah merasa puas dengan dunia anak-anak ini gitu. Saya ulik terus itu. Saya bilang kayak sekemarin gitu, saya juga udah hubungin Coach Richard gitu. Saya ingin belajar grafologi tentang doodle art gitu kan. Belajar itu masih enggak lari juga dari dunia paut gitu. Kenapa saya pengen itu? Saya bilang tadi, dunia anak itu dunia yang sangat menarik buat saya gitu. Anak-anak itu unik. Beragam anak, beragam keunikan, dan beragam anak itu saya rasa beragam potensi dan beragam hal yang belum kita ketahui. Ketika kita dihadapkan dengan anak-anak, mungkin begini Kak Sakti ya, ada beberapa guru itu menganggap anak itu, aduh gimana sih ini anak gitu kan. Kok enggak bisa dikasih tahu sih, sebenarnya bukan itu gitu. Gurunya sebenarnya enggak paham gitu. Karena ada beberapa hal yang enggak kita ketahui dari dunia anak. Nah, ketika anak itu kita motivasi, kemudian kita fasilitasi gitu. Banyak hal yang bisa berkembang gitu. Itu yang saya lihat gitu. Itu yang saya lihat dari dunia anak-anak. Kenapa saya cinta dengan dunia paut memang luar biasa gitu. Anak-anak itu luar biasa potensinya ketika kita memang bisa memberikan stimulus yang pas ke anak-anak, ya luar biasa gitu. Itu mungkin Kak Sakti. Baik, baik, baik. Oke, kita lihat di Zoom group chat ada pertanyaan dari Siska Cika. Persyaratan jadi asesor itu apa ya, Kak Refi? Ya, mungkin nih sahabat kita Siska Cika ini mau jadi asesor suatu hari nanti. Apa ya? Boleh mungkin, Kak Refi, waktu itu persyaratan jadi asesor itu apa ya? Oke, Kak Siska kalau boleh tahu nih, asesornya dari mana nih Kak Siska nih? Halo, Kak Siska. Halo, iya, Kak Refi. Dari mana? Salam kenal Kak Siska. Dari mana ya kalau boleh tahu? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta, guru paut? Iya. Alhamdulillah, ada yang ini sama saya ya. Oke, Kak Siska gitu. Gini Kak Siska, kalau persyaratan waktu tahun 2017 itu sebenarnya persyaratan itu kalau menurut saya, awalnya saya berpikir itu persyaratan terlalu sulit gitu. Ternyata enggak. Syaratnya itu kita minimal S1, dan waktu itu tidak ditentukan dia harus S1 paut gitu. Kita minimal S1, kemudian kita juga punya pengalaman di bidang paut. Kemudian Kak Siska juga bisa mengoperasikan Windows. Standar sih sebenarnya. Kemudian tinggal mengirimkan CP, kemudian buat narasi. Waktu saat itu kami disuruh bikin narasi 400 kata tentang akreditasi. Memahaman kita tentang akreditasi. Enggak boleh ambil dari internet. Asli memang murni harus bahasa kita sendiri. Kemudian itu ada lagi nanti di situ Kak Siska kita diminta untuk melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini yang kebanyakan orang kalahnya di sini, Kak Sakti, di dokumen pendukung. Jadi ketika di situ di aplikasi, diminta dokumen pendukung, enggak ada yang bisa dicantumkan. Gak pernah ikut pelatihan, enggak punya sertifikat yang mendukung di bidang paut gitu. Nah, jadi itu di situ banyak kalahnya dari 850 itu seperti itu. Jadi itu yang mungkin banyak orang enggak paham, enggak sakti antara kualifikasi dan kompetensi gitu. Jadi di situ saya berpikir memang kualifikasi itu hanya penunjang saja. Tapi yang diutamakan sebenarnya adalah kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi itu apa sih yang membuktikan kita punya kompetensi gitu. Kalau seperti itu, ya itu. Kita punya sertifikat yang membuktikan bahwa kita kompeten di bidang itu. Nah, jadi kalau Kak Siska mau lamar asesor, saya rasa gampang. Kak Siska coba aja gitu. Karena tahun depan itu mungkin dijadwalkan di Maret akan dibuka lagi penerimaan asesor ban. Jadi Kak Siska coba aja karena memang kalau asesor paut masih banyak kurang, Kak Sakti gitu. Jadi masih banyak kesempatan buat nyoba gitu. Tapi itu dia siapkan kompetensinya. Karena kalau kualifikasi menurut pengamatan saya gitu hanya sebatas persyaratan ini aja, standar aja gitu. Yang diutamakan adalah kompetensi. Kenapa saya bilang kayak gitu, saya udah membuktikan gitu. Kualifikasi saya cuma S1, tapi insya Allah kompetensi saya di bidang paut banyak. Sehingga saat pelatihan itu saya bilang tadi, kita disandingkan dengan sekelas dokter pun kita masih bisa gitu bersaing gitu. Karena apa? Kompetensi kita sudah kita penuhi di situ. Jadi mungkin itu Kak Siska. Semangat ya Kak Siska. Makasih ya Pak Siska. Jadi kita banyak sertifikat kompetensi. Kalau kualifikasi, Kak Siska sudah S1 ya? Udah ya? Pasti ya? Sudah. Alhamdulillah sudah S1 Pak Ut. Alhamdulillah lagi. Nanti lolos asesor kayak saya aja alhamdulillah. Amin lagi S2-nya gitu. Ya pokoknya S2-nya ada Kak Siska. Kalau harus Pak Ut juga? Nah gini Kak Siska, kalau S2-nya, kalau saya sih menyarankan ambil yang linier. Karena kita kan nggak tahu ke depannya nih Kak Sakti, Kak Siska ini bisa jadi apa aja gitu. Sekarang mungkin cuma guru paut gitu. Nanti lolos asesor bisa juga nanti kayak saya jadi trainer paut. Bisa juga nanti jadi dosen paut gitu kan. Jadi artinya kalau saya sarankan Kak Siska emang bagusnya ambil S2-nya. S2 pautnya aja. Kan di UNJ ada tuh Kak Siska. UNJ. Iya. Kalau saya sarankan kalau memang Kak Siska mau lanjut S2, ambil aja yang pautnya. Jadi kita memang linier semuanya gitu. Kalau saya sarankan seperti itu gitu. Terima kasih banyak Mbak Refi atas sarannya. Benar-benar membuka pikiran banget. Ya, Alhamdulillah deh. Mudah-mudahan nanti kita ada mengenai ya Kak Sakti ya. Kak Siska sudah lulus jadi asesor ban ya. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Oke Kak Sakti, saya kembalikan nama Kak Sakti. Baik. Oke. Jelas ya Kak Siska. Sri Mulyani. Mantul Kak Refi. Bintang bersina dari Padang Sidempuan yang mendidik anak bangsa dengan hati. Semoga Allah selalu memberkahi setiap usaha. Dan ikhtiar Kak Refi untuk anak usia dini. Wah. Terima kasih Sri Mulyani ya. Ini kayak nama Menteri Keuangan ya. Luar biasa. Oke. Lanjut. Mari Yuni. LKP. Kar apa nih? Kartika kali ya. Izin bertanya Mbak Refi. Dalam waktu dekat saya ikut pelatihan asesor BNSP. Persiapan apa yang harus saya siapkan? Gimana tuh Kak Refi? Oke. Mbak siapa tadi ya? Dari LKP Kartika. Oke LKP Kartika. Mari Yuni. Mari Yuni. Mbak Mari Yuni. Oke Mbak Mari Yuni. Gini ya Mbak Mari Yuni. Kalau asesor BNSP itu kan dia memang dia spesifikasi di bidangnya. BNSP kan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi itu khusus untuk profesi. Jadi banyak. Seperti yang minggu lalu kita sudah bahas dengan... Luki Tantra ya Kak Sakti ya. Jadi kalau yang... Kalau asesor BNSP itu dia memang spesial untuk ini. Dia profesi. Jadi kita mau jadi asesor BNSP itu ada spesifikasi profesinya gitu. Khusus profesi gitu. Banyak profesi sih. Ada servis ekselen gitu. Ada bidang trainer macem-macem gitu. Kalau asesor BNSP. Beda dengan asesor BAN. Kalau asesor BAN kan memang kita menilainya delapan standar. Lapan standar nasional pendidikan gitu. Yang memang sudah ada ketentuannya dari pusat. Ada delapan standar PAUD. Ada delapan standar PKBM dan LKP. Kalau Mbak tadi tanya saya apa sih yang perlu dipersiapkan. Saya rasa hampir sama dengan asesor BAN. Yang perlu disiapkan sebenarnya adalah kompetensi gitu. Kalau yang saya cari informasi. Kemarin dapat juga dari Kak Luki itu. Asesor BNSP yang pertama itu kita ikut pelatihannya dulu memang. Kita ikut pelatihan. Ada yang disebut dengan metodologi gitu. Jadi itu kita ikuti itu dulu. Itu sebagai bahan dasar kita nanti untuk melangkah daftar menjadi asesor BNSP. Kalau persyaratan sih sebenarnya itu. Kalau persyaratan dia harus kualifikasinya apa. Kalau BNSP saya kurang tahu juga apakah memang ada standar kualifikasi atus minimal S1. Saya kurang paham kalau untuk BNSP gitu. Tapi kalau persyaratan standarnya seperti itu. Kita siapkan kompetensinya aja gitu. Sekarang kita mau jadi asesor BNSP itu di bidang apa. Nah artinya ya itu yang kita persiapkan kompetensinya gitu. Mungkin itu dari saya, Bu Mulyati ya. Dari Mulyati ya. Marioni. Marioni. Marioni dari Tentang Mbak Rengi. Ini dia Mbak Rengi. Oh iya, Bu Marioni. Halo, apa kabar? Ya Allah. Baik. Luar biasa baik. Oke. Ini peserta public speaking kemarin Kak Sakti Padang Sidimpuan. Halo, Mbak Mayuni. Apa kabar? Baik. Luar biasa baik. Oke. Jumpa lagi kita ya. Terima kasih Mbak Marioni. Selalu pengen jumpa. Terima kasih juga. Sudah dikasih masuk juga tadi. Iya. Sudah terlambat masuknya. Nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dari Pak Hendar Ahmad. Izin bertanya, apakah asesor PAUD atau TK harus PNS? Apakah benar tuh, Kak Refi? Iya, asesor PAUD. Oke, buat Pak Hendar Ahmad gitu kan. Oh, saya nggak PNS, Pak. Kalau nggak ada persyaratan, Pak, asesor PAUD atau TK itu harus PNS. Karena itu kan kita independen, Pak. Memang kita di bawah naungan ke Mendikbud gitu. Tapi kita itu tersendiri. Makanya itu banyak dari beberapa instansi, Pak. Ada yang dari mereka, dari BP PAUD, kemudian ada yang memang dokter, ada yang jadi dosen. Itu banyak, Pak. Jadi, harus PNS, Pak. Saya nggak PNS, Pak. Saya cuma guru PAUD biasa gitu. Jadi, jangan berpikir kalau asesor itu harus PNS, tidak, Pak. Jadi, asesor PAUD itu boleh dari mana saja. Yang jelas memiliki persyaratan yang cukup gitu. Yang standar, yang memang udah ditentukan oleh BAN Pusat. Jadi, nggak harus PNS ya, Pak, ya? Kalau boleh tahu, Pak Hendar PNS ya, Pak, ya? Halo, Pak Hendar. Halo, Pak Hendar. Iya, Pak Sakti. Mohon maaf sambil mengerjakan tugas-tugas nih. Oke, Pak Hendar PNS ya, Pak, ya? Saya kebetulan guru SD dan saya belum PNS gitu. Cuman, beberapa kali sih sering komunikasi dengan aksesor dari BAN PT dan BAN SM itu. Pernah juga sih ikutan dalam mendampingi. Jadi, saya ingin bertanya lebih lanjut. Apakah profesi dalam menanap kutip aksesor itu harus menjadi pegawai negeri? Terima kasih. Tidak, Pak, tidak. Oke, jadi itu ya Pak Hendarnya. Jadi, nggak harus PNS, Pak. Saya nggak PNS juga kok. Iya, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali ini. Terima kasih, Pak Hendar. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Hendar bisa jadi aksesor ya, Pak, ya? Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Tinggal di mana, Pak Hendar? Saya di Bekasi, Kak Sakti. Oh, dekat sama saya. Baik, terima kasih, Pak Hendar. Cepuk mengikuti juga nih kegiatan Pak Sakti. Terima kasih kembali, Pak Sakti. Thank you, thank you. Lanjut, Sylvia Laila Tunnavia. Bun, hal apa sih yang membuat kesulitan untuk mengajari anak paut? Apa tipsnya bisa jadi guru paut yang baik, Bun? Nah, gimana tuh, Bunda? Oke, buat Bu Sylvia gitu kan. Hal apa sih yang membuat kesulitan untuk mengajari anak paut? Kalau ditanya apa sih? Saya diundang di salah satu sekolah dengan jumlah siswa 86 orang saat itu. Saya bikin praktek di sana, bikin ice cream dari susu encer. Saya bilang sama gurunya, Bu, Ibu percaya enggak? Saya pengen, saya yang mimpin kelas, kumpulkan semua siswanya 86 orang. Saya bilang, Bu Repi, kami aja sendiri berisik loh, enggak bisa loh. Ibu lihat trik yang saya tampilkan. Alhamdulillah saya bisa. Ketika apa? Triknya adalah, Aduh, yang lain mau mute dong. Saya jadi enggak konsentrasi ngomongnya. Teman-teman yang lain bisa di mute enggak ya? Sudah, sudah. Oke. Oke, terima kasih. Jadi, saya coba tampilkan itu sama mereka karena apa? Saya pengen nunjukin bahwa apa? Ketika kita bisa menjadi diri kita dengan anak-anak gitu kan. Sama kan kita dengan anak-anak. Ketika kita berbawa dengan anak-anak, posisikan kita sebagai anak-anak gitu. Jadi, saya bisa 86 orang saat itu, saya bisa aman. Dengan apa? Dengan trik. Triknya seperti apa? Itu memang prosesnya panjang. Saya juga dulu pertama jadi guru paut itu, Kak Sakti, kita masuk itu setengah ke-9, jam 9 itu kita sudah keringetan. Itu besok itu sudah luntur itu semua tuh. Karena apa? Guru itu asyik teriak-teriak. Eh, kamu berhenti dulu. Eh, kamu begini dulu. Eh, jangan lari. Eh, awas jalan tuh. Pokoknya kita tuh sudah heboh sendiri. Heboh pokoknya itu. Sudah jam setengah 9, jam 9 kita sudah keringetan tuh. Itu karena apa? Itu ketika guru paut itu belum tahu konsep dasar paut seperti apa. Jadi, bagaimana supaya ibu bisa tahu konsep dasar paut itu, itu dunia anak itu, yang perlu kita pahami, anak itu adalah dunia mereka, adalah dunia bermain. Jadi, apapun ceritanya, kita mau ngasih ilmu apapun, tempatkan itu dalam posisi bermain. Dulu ada program pemerintah, Calistung dilarang di paut. Sekarang Calistung itu halal di paut. Halal dengan ada syaratnya. Halalnya apa? Ketika belajar itu, kita ajarkan melalui bermain. Ketika menulis itu semua dengan kegiatan bermain. Ketika membaca itu semua dengan kegiatan bermain. Makanya halal. Yang dilarang itu ya kayak dulu, anak paut itu ke asakti, baru minggu kedua itu sudah disuruh nulis apa, nulis abjad, A sampai Z sama gurunya. Padahal anak itu belum disiapin motorik halusnya. Belum dipersiapkan dia motorik itu sebenarnya. Jadi, kalau ditanya kesulitan, sebenarnya kalau menurut saya enggak sulit. Saya malah sekarang sangat rindu dengan dunia yang dulu. Karena kan sekarang kita BDR. Saya sangat rindu. Rindu celotahan anak-anak setiap pagi. Eh, Bu, repi. Bu, saya cantik enggak. Itu yang saya rindukan. Sekarang itu udah enggak ada lagi. Sebenarnya gitu, Bu Sylvia. Kalau menurut saya, mungkin Ibu merasa saat ini sulit karena apa? Ibu menemukan triknya. Kapan sih kita bisa menemukan trik itu? Trik itu Ibu temukan dengan apa, Bu? Dengan praktek, action. Kemudian Ibu coba udalami, pelajari. Seperti apa sih konsep dasar anak usia dini itu seperti apa? Paham dulu, kenal dulu. Anak usia dini itu anak yang seperti apa sih, gitu. Insya Allah enggak akan ada kesulitan, gitu. Jadi, kalau Ibu tanya tips bisa jadi guru paut yang baik, kalau tips saya adalah belajar, 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 dan belajar. Itu tips dari saja. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah merasa Ibu lebih pintar dari murid-muridnya. Itu udah pernah saya buktikan, gitu. Kita jangan pernah merasa lebih pintar dari anak-anak. Karena ketika kita enggak ini lho, Bu, kita gurunya kurang memberikan kesempatan. Makanya kita merasa kita guru paling pintar di depan anak-anak. Anak-anak, Ibu, dengerin ya semuanya. Ini, ini, asik, celote. Coba kasih kesempatan muridnya, gitu. Jadi, kalau tips menjadi guru paut yang baik itu, Bu. Jadilah kita hanya sebagai motivator dan fasilitator. Kita hanya memotivasi mereka untuk belajar, kemudian memfasilitasi mereka. Maka, itu yang namanya stimulus yang Ibu berikan, tumbuh kembangnya itu, Bu, nanti akan sesuai. Akan sesuai, Bu. Jadi, itu yang banyak orang merasa kesulitan dalam mengajar paut ini, ya itu. Enggak tahu konsepnya seperti apa. Jadi, main aja, gitu. Jadi, di minggu kedua udah nulis. Di minggu ketiga harapannya anaknya udah bisa baca buku. Waduh, itu, Bu, yang salah, gitu. Jadi, kalau tipsnya itu, Bu. Belajar, belajar, dan terus belajar. Bu, kita juga bisa belajar dari anak-anak. Bisa jadi guru. Kita juga bisa jadi guru buat anak-anak. Bisa jadi guru buat kita. Kalau saya, itu mungkin tipsnya, Bu. Baik. Mantap, ya. Itu ya, Bu Silvia Lai Latunnavia, ya. Dari Sumatera Barat, nih, kalau nggak salah, ya. Oke, kita lanjut, ya, dengan Lintal Muna. Bagaimana cara Kak Refi membagi waktunya untuk bekerja dan keluarga? Tuh, gimana cara bagi waktunya, tuh, ya, Kak Refi, ya? Oke, pertanyaannya ini dahsyat, nih, saya rasa, nih, cara membagi waktu. Pertanyaan penting, nih. Iya. Kalau cara membagi waktu, sebenarnya gimana, ya? Saya dulu masih paling ingat, gitu, posan guru saya di SMA, gitu, guru matematika saya. Dia pernah bilang sama saya, Nah, katanya gitu, kalau orang yang sesuai itu adalah bukan orang yang ini, tapi orang yang bisa membagi waktu. Saya bilang gitu. Kenapa orang Barat ada istilah, katanya, time is money. Waktu itu adalah uang, katanya. Jadi, kamu usahakan dari sekarang menjadi orang disiplin, membagi waktu. Nah, itu yang saya terapkan di diri saya. Jadi, cara saya membagi waktu sebenarnya mungkin sama dengan yang lain, sama dengan teman-teman yang ada di sini, gitu, sama. Jadi, ketika waktunya saya bekerja, saya jadi orang yang profesional, gitu. Ketika saya waktunya dengan anak-anak, ya, saya dengan anak-anak. Dan saya selalu menempatkan posisi saya jadi orang tua yang semaksimal mungkin tidak pernah mengingkali janji. Itu polo saya. Jadi, gini, Kak Sakti sama teman-teman yang lain, gitu. Anak saya itu, ketika saya pergi kerja, kadang itu sebulan itu pernah saya di tahun 2019, itu memang kerja asesor lagi badat banget, asesor kerja. Kemudian undangan untuk narasumber juga penuh. Pernah dalam sebulan itu, saya cuma ada di rumah itu ada lima hari. Dalam satu bulan itu, Kak Sakti, saya di rumah cuma lima hari. Jadi, saya itu, ketika saya pulang itu, sebelum saya pergi, anak saya selalu bilang, Mama, nanti kalau Mama pulang begini, ya, begitu, ya. Anak saya selalu menuntut saya untuk ngomong, Mama, janji, ya, gitu. Karena apa? Ketika saya bilang saya janji, anak saya tahu, mamanya nggak akan pernah mengingkari. Jadi, kalau saya memang nggak bisa memenuhi itu, saya nggak mau bilang janji. Jadi, bagi waktunya seperti itu. Ketika memang saya sudah mengucapkan janji, saya penuhi itu janji saya sama anak saya. Secapek apapun saya, itu akan saya penuhi janji. Dan buat saya, dan saya dari anak-anak saya masih kecil, saya sudah ajari anak-anak saya. Kebetulan saya juga memang saat ini saya single parent, gitu. Jadi, saya berjuang sendiri untuk ketiga anak dan orang tua. Jadi, lima orang nih tanggungan saya nih ceritanya. Jadi, bagaimana sih saya mengajarkan anak-anak saya bahwa quality time itu penting, gitu. Daripada kuantitas, gitu. Walaupun setiap hari dengan mereka, saya tapi saya nggak bisa memenuhi pendidikannya, kemudian masa depannya, gitu. Jadi, saya menerapkan ini sama anak-anak saya. Kemana pun mama pergi, kemana pun mama berada, gitu. Insya Allah kali itu ada di samping mama, gitu. Jadi, komunikasi, gitu. Jadi, kalau ditanya membagi waktu, ya giliran ada kerja, ya saya kerja. Kalau giliran yang nggak ada kerja, ya saya di rumah. Pakai daster juga, sama. Sama Mbak Lintal, gitu. Saya pakai daster kalau giliran di rumah, gitu, kan. Tapi ketika bekerja, saya profesional, gitu. Saya, di prinsip saya, bukan saya nggak ini. Bukan saya nggak menghargai keluarga saya, gitu. Bukan saya lebih mengutamakan pekerjaan, bukan, gitu. Karena menurut saya itu kesempatan. Kesempatan yang nggak semua orang dapat, gitu. Kayak saya bilang itu, pernah saya dalam satu bulan cuma lima hari di rumah, gitu. Menurut saya itu kesempatan. Bukan saya nggak ini, bukan saya terlalu mengejar harta atau uang, gitu. Materi ataupun finansial, bukan, gitu. Itu buat saya kesempatan yang memang, ya nggak harus saya sia-siakan, dong, itu kesempatan, gitu. Jadi, bagi waktunya seperti itu, Mbak Lintal, gitu. Saya pokoknya ketika saya bekerja, ya saya profesional, gitu. Gila saya di rumah, ya saya di rumah, gitu. Mungkin gitu, Mbak Lintal dari saya. Terima kasih. Iya, Kak Remy. Terima kasih. Oke. Mbak Lintal, guru pakotnya. Mbak Lintal, ya? Saya di SD, Kak. Oh, di SD, ya? Oke, Alhamdulillah. Di SD, itu kan udah dari pagi, nge. Oh, ya. Di mana, Mbak Lintal, Mona? Di Pati, Jawa Tengah. Oh, di Pati, Jawa Tengah, ya. Di Jawa Tengah. Terima kasih, Mbak Lintal, udah hadir, ya. Iya, Kak. Salam kenal, ya, Mbak Lintal. Salam kenal kembali, Kak Refi dan Kak Sakti. Terima kasih. Tadi, Mbak Refi nyebut-nyebut Code Richard. Ternyata Code Richard-nya udah datang loh di Zoom ini. Oh, selamat datang, Code Richard. Selamat datang. Pak Haji Richard. Sorry, ini ditutup, ya. Siap, komandan. Oke, yuk. Kita lanjut lagi dari Pak Suwarto, Yogyakarta. Wah, pertanyaannya menarik, nih. Siapa yang menentukan SK jadi asesor dan anggaran gaji asesor itu dari mana? Ini profesi utama atau tambahan pekerjaan lain, ya. Mungkin ini juga jadi pencerahan buat kita. Asesor itu apa, ya? Sebuah pekerjaan atau apa? SK-nya dari mana? Gajinya dari mana, gitu ya? Silahkan, Mbak Refi. Oke. Oke, Pak Suwarto dari Yogyakarta. Selamat malam, Pak Suwarto. Salam kenal dari saya. Oke, Pak Suwarto. Selamat malam, Bu. Oke. Siapa yang menentukan SK jadi asesor? Jadi, yang menentukan adalah ban pusat, Pak. Jadi, kita ketika kita mendaftar sebagai asesor ban, kita kan itu secara online. Kemarin itu kita secara online, kemudian ada penyaringan. Yang saya sampaikan tadi, waktu saya itu 850 yang daftar, yang tersarik itu cuma 45. Nah, dari 45 itu kita mengikuti pelatihan calon asesor. Belum jadi asesor, nih, yang 45. Kita mengikuti pelatihan selama 6 hari, itu langsung dari ban. Nah, setelah itulah ditentukan SK kita setelah kita lulus pelatihan. Dan memang ada yang nggak lulus, gitu. Dari 45 juga ada yang nggak lulus, Kak Sakti sama Pak Suwarto, gitu. Jadi, ada yang nggak lulus dari kami 45 itu, ada dua orang yang tidak lulus. Karena yang dinilai di asesor kan kita juga harus bisa IT, gitu kan. Kemudian public speaking. Saya rasa penting, misalkan promo, nih, sama Kak Sakti, nih. Public speaking penting, gitu. Karena apa? Di situ kan kita diminta untuk bisa menyampaikan kepada asesi, ada yang namanya, kita itu ada yang namanya CMR, gitu kan. Capaian, kemudian masalah dan rekomendasi. Kalau kita nggak bisa menguasai public speaking, gitu. Walaupun kita tahu lebihnya, kan bahaya juga, gitu. Nah, jadi kalau SK itu Pak Suwarto ditentukan dari langsung, memang dari kementerian, dari ban pusat. Kemudian, kalau anggaran gaji, saya rasa anggarannya ya langsung dari kementerian juga, Pak. Jadi, kita kan, ban ini di bawah naungan Kemendikbud, Pak. Kalau ban paut di bawah naungan Kemendikbud, jadi anggarannya itu langsung dari Kemendikbud. Kalau untuk anggarannya, ya, saya rasa nggak perlu lah saya sebut nominalnya, tapi Insya Allah Alhamdulillah kalau buat saya, gitu. Alhamdulillah banget malah, gitu. Dari situ saya berani, gitu. Alhamdulillah. Jadi, kalau untuk pekerjaannya, Pak Suwarto, kita asesor itu kan, semua asesor itu kan punya tempat kerja yang lain, punya profesi di bidang lain, gitu. Jadi, asesor itu sebenarnya kalau dibilang sampingan, bukan sampingan, gitu. Tapi, asesor itu kita ditugaskan ketika memang ada lembaga yang ingin kita visitasi, gitu. Gimana, Pak? Nah, jadi kita bukan, bukan ini, Pak, bukan ada gaji per bulan. Jadi, kita digaji itu ketika kita bekerja. Kita bekerja. Misal, nih, kayak semalam itu kami ditugaskan, kita di-eskakan langsung dari pusat melalui Ban Sumatera Utara, kita di-eskakan. Misalnya, ini saya ditugaskan 10 sekolah itu di daerah Tanjung Balai. Kayak waktu itu saya ditugaskan Tanjung Balai 10 sekolah. Nah, setelah 10 sekolah, kita selesaikan laporan, ya, kita langsung dibayar gaji. Seperti itu, Pak. Kalau penggajiannya seperti itu. Jadi, kalau kita nggak kerja, ya nggak dibayar, gitu. Kalau kerja, dibayar. Dan di asesor ini juga, Pak, banyak sih teman-teman yang sekarang, kami di asesor Sumatera Utara itu, sudah 180 berapa, ya, hampir 200-an. Banyak juga, Pak, yang nggak bertugas, gitu. Jadi, lolos asesor bukan berarti kita langsung dapat tugas lho, Kak Sakti, gitu. Jadi, kita juga, setelah kita memang ada esk sebagai asesor, ada juga yang nggak ditugaskan apa. Setiap tahun asesor itu kan kita dimilai terus kompetensinya. Sebelum kita itu tugas, setiap tahun, kita ada yang namanya acaranya refresh. Refresh asesor. Jadi, direpes kembali. Karena kan asesor itu berbagai macam pekerjaan yang terjun di asesor itu. Jadi, kalau memang nggak memenuhi, ya, dia nggak ditugaskan. Tapi, Alhamdulillah, saya setiap tahun, Alhamdulillah, nggak pernah sih nggak ditugasin. Dan ini pun di masa pandemi ini, kami ada beberapa asesor terpilih, cuma 55 orang di Sumatera Utara, saya masih masuk, gitu, untuk bertugas secara online. Jadi, itu dilihat dari memang kemampuan kita, dari mana kita bekerja di lapangan, kemudian kita juga ada penilaian dari lembaga-lembaga yang kita visitasi, kan ada penilaian juga, gitu. Jadi, seperti itu Pak Suwarto, gitu. Kalau tambahan dari pekerjaan lain, Pak Suwarto memang iya. Jadi, asesor itu merupakan tambahan dari pekerjaan kita yang lain. Itu mungkin Pak Suwarto, dari saya? Ya. Berarti ada asesor yang ban, ada asesor yang non-ban, ya. Ada asesor, kan kadang ada perusahaan minta tolwanya untuk naikkan pangkat. Itu berarti beda antara asesor yang ini dengan asesor yang ban beda, ya? Beda, beda Pak. Jadi, itu saya bilang tadi. Itu kalau yang perusahaan itu, Pak, itu yang asesor BNSP. Asesor BNSP, Pak. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu. Itu, Pak. Kalau kita kan asesornya asesor ban. Ban akreditasi nasional, ya. Itu, Pak. Jadi, kalau yang untuk perusahaan itu asesor BNSP. Oke. Oke. Jadi, ada dua asesor, ya. Asesor BNSP, ya. Masaknya perlu bikin gelas, itu. Oh, iya, Pak Suwarto. Terima kasih, masukannya. Ada asesor BNSP dan ada asesor ban. Kalau Kak Refi, ini asesor ban, ya. Badan Akreditasi Nasional, ya. Oke. Terima kasih, Pak Suwarto. Kausuhnya akan saya tampung sama manajemen, Pak Suwarto, ya. Bikin gelas. Terima kasih, Pak Sakti dan Mbak Refi. Sama-sama, Pak Suwarto. Terima kasih, Pak Suwarto. Terima kasih, Pak Suwarto. Oke. Kita lanjut. Galaxy A11 dengan siapa, nih, namanya? Apakah namanya Galaxy A11? Mau izin bertanya? Enders, nih, kayaknya, Kak Sakti. Abis dia nulisnya, from Galaxy A11 for everyone. Mau izin bertanya, bagaimana asesor melihat pada sekolah yang sebelumnya terakreditasi A di SD, bisa mendapatkan akreditasi A kembali? Apa saja yang menjadi syarat utamanya? Waduh, ini pertanyaannya. Langsung spesifik, ya. Menuju ke akreditasi A. Oke, buat Galaxy A11, ya. Ini nggak tahu, nih, namanya, nih. Saya panggil Galaxy aja, ya. Oke, pertanyaannya. Oh, Pak Adriansa. Dan siapa, Pak? Ya, ya, siap. Oh, Pak Adriansa, namanya, Galaxy A11. Oh, Pak Adriansa. Salam kenal, Pak Adriansa. Jadi, pertanyaannya gini, ya, Pak. Sebelumnya terakreditasi A, bagaimana bisa mendapatkan akreditasi A kembali? Yang jelas, Pak, kalau saya sebagai posisi asesor, menjawabnya, ya, Bapak harus bisa memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Di situ, kan, Pak, ada 8 standar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah standar kelulusan, kemudian standar kurikulum, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, kemudian keuangan dan pendilayan. Nah, jadi kalau ingin dapat A kembali, ya, tinggal memenuhi 8 standar itu, Pak. Tapi memang setiap tahun, dari pihak BAN itu memang standar itu terus kita ini, kita revisi setiap tahun. Kalau dulu kita SISPENA generasi 1, kemudian masuk lagi SISPENA generasi 2, sekarang kita sudah SISPENA generasi 3, atau disebut dengan SISPENA 3,0. Nah, jadi di sistem itu, Pak, penilaian kita sudah berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, kita fokus penilaian itu adalah kepada yang disebut dengan berkas ataupun komplain. Nah, untuk tahun sekarang, di tahun semalam itu, kita nggak perlu lagi berkas. Karena apa? Ternyata BAN itu kecolongan, kecolongan di mana? Kalau berkas yang kita periksa, nih, kita kan diperiksa ke satu sekolah, nih, kalau mau kreditasi itu, biasanya Kak Sakti itu, itu sebulan pendidikan, tenang ke pendidikan, saya nggak tidur, katanya. Kenapa? Nyiapin berkas itu, ya, apa sih seabrak gitu berkasnya. ternyata kita kecolongan di situ. kecolongannya apa, gitu. Kalau berkas yang kita periksa, orang kan bisa copy paste ke sekolah lain, bisa ambil dari internet. Nah, di sistem yang terbaru ini, kita nggak fokus lagi kepada berkas. Jadi, kalau berkas itu, kita fokuskan dia itu di persyaratan untuk bisa divisitasi. Jadi, kita ada yang namanya EDSPA ataupun evaluasi diri satuan. Nah, ketika lembaga mengajukan, ketika sekolah mengajukan untuk akreditasi, mereka login dengan NPSS sekolah, kemudian mengisi yang namanya EDSPA, penilaian akreditasi. Nah, di situlah. Jadi, berkas itu hanya untuk memenuhi persyaratan bagaimana lembaga ini layak atau tidak masuk ke lahap berikutnya, yaitu tahap untuk penilaian ataupun visitasi. Nah, jadi kalau Bapak pengen dapat A lagi, kalau saya sih, Pak, menyampaikannya, ya tinggal memenuhi dapat standar saja. Cuma, penambahannya untuk di tahun ini, dan apalagi tahun 2020, kita nanti akan fokus kepada implementasi, bukan lagi yang saya bilang tadi, berkas ataupun komplain. Kita nanti berkasnya sudah nomor kesekian lah. Kita sudah capek sih mikirin berkas kayak dulu, kita tuh periksa berkas dari pagi sampai sore, ternyata berkas itu bisa direkayasa. Portfolio itu bisa direkayasa. Tapi kalau implementasi, nggak bisa direkayasa. Jadi, kita menilai itu, Pak, delapan standarnya implementasinya. Kita akan melihat bagaimana standar kelulusannya, bagaimana sih proses KBM-nya, kemudian bagaimana sih guru, itu guru diguawancarai, Pak. Kami wawancarai gurunya, seperti apa sih mereka mengajar di kelas, kemudian bagaimana sih guru meningkatkan kompetensinya, apa usaha yang direpon sekolah, itu kita langsung wawancarai. Nggak kaya dulu lagi, kita melihat berkas. Kalau misalnya kita tanya nih, misalnya nih standar pendidik dan tenaga kependidikan ya, Pak. Contohnya gini, kalau tahun sebelumnya kita minta, Bu, di sekolah Ibu, boleh kami tahu, boleh kami lihat berkasnya, apakah di sekolah Ibu ada peningkatan kualitas daripada tenaga pendidikan. Ada, Bu. Ini, Bu, buktinya. Kami sudah ikut pelatihan. Pelatihan apa ini? Dikasih fotokopi, sertifikat pelatihan. Sementara sertifikat ini bisa aja, memang yang dikopi dari orang lain juga, gitu kan. Tapi kalau untuk sispennya yang terbaru, enggak. Kita langsung tanya gurunya. Jadi itu, Pak. Jadi kalau Bapak mau dapat A lagi, itu aja Pak penuhi delapan standar itu. Yang saya bilang tadi, dari standar SKL sampai standar penilaian itu, itu harus bisa dipenuhi. Sampai dengan semua standar keuangan, itu semua kami nilai. Kemudian kalau untuk guru, diharapkan semuanya linier, Pak. Karena itu banyak kelemahan-kelemahan yang kami temui. Apalagi khususnya guru-guru paut, Kak Sakti, gitu. Jadi banyak orang itu, kebanyakan guru paut, saya bilang tadi, S1, tapi bukan S1 paut. S1 ekonomi, gitu. Karena dia jadi guru paut, timbang enggak ada kerjaan, terus nunggu-nunggu jodoh. Biasanya gitu, kebanyakan. Jadi untuk tahun ini diperketat lah itu. Jadi kita butuhnya memang guru paut itu yang linier dengan paut. Jadi kita utamakan yang S1 paut. Jadi kalau bapak PGSD, di SD, jadi usahakan gurunya semua PGSD, biar dapat apa. Kalau ada yang enggak PGSD, jadi mereka harus punya sertifikat kompetensi yang pendukung. Itu mungkin, Pak, dari saya. Itu ya, Pak. Pertanyaan boleh, Bu? Boleh, Silahkan. Ya, apa, silahkan. Besok kan bulan November nih, kami visitasi akreditasinya. Terus menurut petua bantuk, itu melalui daring tuh, Bu. Jadi gimana kalau daring tuh, Bu? Siapkan kebanyakan, Bu. Memang, memang, iya, Pak. Iya, memang, iya, Pak. Itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Memang di tahun ini kan karena pandemi corona ini, Pak, memang dari, itu saya bilang tadi, kami juga di Ban Sumatera Utara, Pak, gitu. Jadi kami ada hampir 200 asesor, itu yang untuk SISPENA 2020 ini, kita pakai SISPENA 3,0. Jadi itu nggak semua asesor, Pak, diundang. Jadi, tapi Alhamdulillah saya masih diundang, kami ada 55 asesor yang ditugaskan. Itu disebut kemarin kami masih uji coba. Jadi memang, kalau untuk tahun ini kita tidak diperkenankan, Pak, untuk tatap muka, memang nanti di bulan 11 pun saya akan bekerja juga sebagai asesor itu, Pak. Kita secara online. Jadi, kalau menurut saya sebenarnya, ini sangat menguntungkan pihak lembaga, pihak sekolah sebenarnya, gitu. Karena nanti, Pak, yang dinilai itu, ya seperti itu. Sesuai dengan EDS-WA Bapak, nanti kita tinggal wawancara aja, Pak. Nanti jadi guru itu semua memang harus hadir. Kalau misalnya Bapak nanti menggunakan aplikasi WA ataupun misalnya Zoom, nanti biasanya kita pakainya Zoom. Kalau nggak Zoom, ya WA juga, gitu. Jadi, itu nanti guru tampil. Ketika standar satu, mana standar kursusnya, Bapak tinggal menjelaskan. Nah, itu tadi saya bilang, ya pandai-pandainya Bapak menjawab. Kira-kira asesor ini, yakin nggak dengan jawaban Bapak? Karena kan bukti kita nggak bisa ambil dari Bapak. Paling nanti Bapak foto buktinya. Jadi, sangat menguntungkan buat satuan. Untuk tahun ini, yang ikut Araya Sakti sangat beruntung, Kak Sakti, gitu. Oh, gitu. Karena nggak repot-repot lagi, gitu. Kalau tahun dulu kan, kalau tahun semalam itu kan, sekolah itu mempersiapkan akreditasi. Kadang, kalau saya ini, Kak Sakti, ya kalau saya ingat, kadang kasihan loh, Kak Sakti, gitu. Kadang kita datang ke situ, kepala sekolah sampai ada, sudah selesai sampai nangis menurut-menurut saya. Aduh, makasih ya, Bu, Repi. Jadi, Bu, dua minggu loh, Bu, saya nggak hadir sampai sakit. Loh, kenapa, Bu? Ini nyiapin semua berkas, saya takut, Bu, gini-gini. Ternyata, ya, Bu, ya, seperti itu, gitu. Kalau untuk Bapak, Pak, saya rasa menguntungkan lah buat sekolah Bapak kalau ikut di bulan 11 nanti, Pak. Jadi, Bapak tinggal siapin aja semua guru-guru, siapin semua delapan standar Bapak, nanti kan Bapak tinggal foto. Jadi, Bapak foto, kemudian nanti kan akan diwawancarai, diinterview sama asesornya. Apa yang ditanya, ya, Bapak jawab aja sesuai. Kalau sesuai, nanti tergantung asesornya. Ngasih nilainya oke, ya, mudah-mudahan tetap dapat A. Itu mungkin dari saya, Pak. Satu lagi bisa, Bu? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Nanti, Bu, itu kan ada indikator komplain mutlak, itu, Bu, ya. Itu apa yang harus disiapkan, Bu? Indikator komplain mutlak. Itu, Pak, indikator komplain itu namanya, itulah berkas, Pak. Komplain itu tuh berkas. Jadi, nanti kan kita mengilainya, kan, Pak, implementasinya nanti. Nah, itu, Pak. Jadi, berkas yang sudah Bapak masukkan di aplikasi SISPENA. Kan, itu kan Bapak sebelum dipisitasi, kan Bapak udah login dengan SISPENA, kan, Pak? Di mana, Bu, ya, SISPENA itu di masuk, kita masuknya? Jadi, orang Bapak dipisitasi, kok nggak login SISPENA, nggak bisa, Pak. Nanti kan di situ Bapak mengisi, mengisi IDSPA, lapang standar, di situ Bapak isi, kemudian di situ di-upload dokumennya. Sekarang kan, Bu, bukan lapang standar lagi, Bu, yang jadi penilaian itu kan ada empat, itu kan, standar. Yang kami, kelompok kami manajemen, ada yang kelulusan, gitu kan. Dari lapang itu jadi empat, gitu kan? Nggak, Pak. Saya rasa Bapak salah pemahaman, gini, Pak. Kalau yang namanya agudi akreditasi, standar akreditasi, itu semuanya lapan standar, Pak. Dari paut sampai perguruan tinggi, kita semua pakai delapan standar. Delapan standar, Pak. Jadi, nggak ada yang empat standar. Jadi, itu masih bagian yang Bapak sebutkan. Jadi, kalau dari paut, Pak, sampai perguruan tinggi, itu kita semua menggunakan delapan standar nasional. Tentunya dengan standar yang berbeda, beda standar di paut, dengan SD, dengan SDP, gitu, Pak. Tetap dia delapan standar, Pak. Oh, gitu ya. Makasih, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Tinggal di mana, Pak? Dumai, Pak. Oh, Dumai. Tetangga, Kak Refi, berarti. Ya, berarti, kan, ada asesor offline, asesor online juga udah pernah, ya. Luar biasa. Alhamdulillah, Kak Sakti. Baik, kita lanjut. Safrina Khosya. Assalamualaikum, Bunda Refi. Izin bertanya, tips pendekatan antara guru dengan orang tua santri dan cara meramaikan di grup WA ketika waktu pembelajaran. Syukuran. Bagaimana, Pak Refi? Oke, ini pertanyaan juga dahsyat, nih. Ini terkait parenting, nih, kayaknya, nih. Tips pendekatan antara guru dan orang tua, gini, ya. Kalau tips pendekatan itu yang pertama, kalau saya menyarankan di awal masuk pembelajaran ataupun anak daftar di sekolah kita. Ini, maaf dulu sebelumnya, ini guru TK atau SD, ya, ini? Bu Safrina? TK, TK, Bunda. Oh, TK, ya. Oke, takutnya nanti salah. Oke, takutnya nanti saya salah, gitu, kan. Oke, Bu Safrina, kalau tips pendekatannya, kalau saya sarankan itu, di awal pembelajaran itu, kita sudah ada komitmen dengan orang tua. Komitmennya apa? Bahwa kita ada yang banyak kegiatan parenting. Parenting itu adalah kegiatan berbasis kekeluargaan. Jadi, ada kerjasama antara guru di sekolah dengan orang tua. Nah, itu yang pertama. Jadi, kita bikin kesepakatan dulu sama orang tua. Di awal anaknya daftar ke sekolah, kita bikin bahwa gini loh, di sekolah kami nanti kita wajib orang tua itu mengikuti parenting. Sesuai dengan kesepakatan. Ada yang bikin parenting di sekolahnya sekali sebulan. Ada yang sekali dua bulan. Ada perting, itu terserah. Tapi kita bikin kesepakatan sama orang tua. Bahwa semua wajib ikut parenting ini. Nah, tapi di parenting itu juga bukan jangan kayak kebanyakan. Kayak kebanyakan, parenting itu apa? Jadi, arisan. Arisan emak-emaknya itu. Bukan. Bukan itu ya parenting. Jadi, parenting itu apa? Itulah komunikasi pihak sekolah dengan orang tua. Menyampaikan tentang tumbuh kembang anak. Kemudian mungkin nanti di satu sisi kita bisa ngundang narasumber yang memang paham tentang bagaimana sih parenting yang baik itu. Kemudian mungkin kita bisa bahas tentang kesehatan anak, tentang gizi anak, tentang tumbuh kembang. Itu di parenting. Bukan arisan. Nah, itu. Itu caranya, Bu. Jadi, yang pertama itu bikin komitmen di awal dengan orang tua. Orang tua siswa gitu. Nanti di sekolah kami wajib ini. Orang tua wajib mengikuti karena tujuannya parenting apa. Karena apapun ceritanya, saya juga udah banyak itu teliti. Udah banyak saya dapat itu temukan di beberapa TK-TK teman-teman juga sering sharing sama kita gitu kan. Itu kejadiannya apa? Di sekolah kita ngajarin anak, sebelum makan itu harus baca doa. Kemudian sampai ke rumah itu kita harus mengucap salam. Banyak tuh yang orang tuanya. Anaknya mau makan, nggak pernah disuruh baca doa. Jadi akhirnya apa? Pembelajaran itu yang nggak ini, nggak berkesinambungan. Nah, tujuannya kita dekat dengan orang tuanya itu tadi. Kita kan di sekolah itu, anak paut itu, Kak Sakti, paling lama itu tiga jam. Tapi tuntutannya orang tua itu, Kak Sakti, tiga jam itu anaknya bisa baca, bisa nulis, bisa ikro, Al-Quran, hafal suruh, bisa matematika, bisa saib. Itu harapan orang tua sama guru-guru kaut. Yang di sekolah itu anaknya cuma tiga jam. 21 jam selebihnya, anak itu ya di rumah sama orang tuanya. Dan 21 jam itu orang tua nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, menyampaikan sama orang tua. Pentingnya parenting tadi. Nah, seperti itu Bu. Ibu cari kedekatan dulu dengan orang tuanya seperti itu. Bikin komitmen di awal. Kemudian kalau cara meramaikan di grup WA ketika waktu pembelajaran. Nah, inilah Bu kendalanya. Kalau saya, Bu, jujur di sekolah saya, kami tidak menerima pembelajaran secara daring. Sayalah orang pertama di padang sinimpuan yang menentang itu. Karena apa? Gadget, Bu, kalau buat anak-anak, kalau menurut saya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Saya, iya, saya pribadi itu merasa lebih banyak mudorot dari manfaatnya. Jadi, saya berpikir, oke, kalau semua orang tua mampu punya gadget. Gitu. Oke, kalau semua orang tua mampu beli paket data. Kita bikin daring. Jadi, saya di sekolah saya untuk BDR ini kami nggak daring. Kami bikinnya luring, Bu. Luring itu seperti apa? Kita punya strategi di sekolah. Jadi, kita kan ada beberapa siswa, Bu, yang berdekatan di jarak rumahnya. Kita nih rapat dulu di awal, ajaran baru kita rapat bahwa kita memang sekolah nggak bisa tetap buka. Mau nggak mau, kita harus BDR, belajar dari rumah. Jadi, kita kumpulin itu semua orang tua, kita data, mana sih rumah-rumah yang terdekat. Nah, jadi rumah yang terdekat, kita kumpulkan enam orang anak, dikumpul di rumah siapa yang bersedia orang tua menyiapkan rumah, kita belajarnya di situ. Tapi, kita belajar, nggak ada lagi yang namanya kegiatan pembuka, kegiatan inti. Kita langsung ke kegiatan inti. Karena sesuai dengan protokol yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Kita nggak boleh berlama-lama. Karena kan kita menjaga juga. Jadi, Bu, kalau Ibu tanya untuk di grup WA meramaikannya, ya mungkin kalau pendapat saya, Bu, Ibu punya trik tersendiri. Seperti apa kebutuhan di grup WA itu supaya ramai. Ibu mungkin punya trik tersendiri. Karena saya bilang, Bu, saya sangat menentang dari untuk anak paut. Saya bilang, tadi kasihan anaknya yang nggak punya gadget, akhirnya nggak bisa belajar. Kemudian takutnya nanti malah kecanduan. Karena saya pikir lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, mungkin itu dari saya, Bu Safrina. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Baik, terima kasih, Kak Refi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana, Safrina? Di Depok, Kak Sakti. Oh, Depok. Ya, dekat. Terima kasih ya, Safrina. Iya, Kak. Oke. Lanjut ya, Kak Refi ya. Masih semangat, kan? Oh, semangat. Kalau saya, Kak Sakti, ngomongin poin, udah terlanjur cinta. Jadi, semangat. Wah, yang ngomong Siska Cika lagi nih. Kalau jadi asesor, mungkin maksudnya asesor paut ya. Apakah wajib pengajar paut, Kak Refi? Oke, buat Siska, asesor paut, wajib pengajar paut? Saya bilang enggak. Enggak ada wajibnya. Karena saya bilang tadi, ada kok yang asesor paut, dia sudah dokter, dokter di mana? Di Ugin Su. Kemudian ada kok yang asesor paut, dia itu apa? Dia guru SD. Ada. Jadi, enggak harus. Enggak harus pengajar paut. Cuman itu saya bilang tadi, kompetensi kita di bidang paut itu kan penting. Saya bilang tadi, kita asesor lolos pun belum tentu dipekerjakan tiap tahun. Jadi, kalau kompetensi kita enggak memadai, ya akan sederinya tergerus. Kita memang enggak dipekerjakan, enggak ditugaskan. Jadi, enggak mesti. Enggak wajib menjadi pengajar paut. Itu mungkin Kak Siska ya. Iya, Kak Refi. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih, Kak Siska. Lanjut ke Pak Hendar Ahmad Wibisono. Ijin bertanya dengan Mika, please. Oke, Pak Hendar, mau nanya langsung. Silahkan. Baik, Kak Sakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu juga. Iya, jadi gini. Saya, meskipun seorang guru SD, tapi saya seorang yayasan juga di TK. Salah satu TK yang kita kelola dengan salah satu artis ternama lah. Jadi gini, saya ingin bertanya. Apakah TK itu harus di bawah naungan? Saya ingin membuat sebuah TK yang memang benar-benar legalitas. Karena saya melihat bahwa sekarang itu banyak TK-TK yang mungkin bimbel, mungkin saya enggak usah sebut namanya, gitu. Yang mana memang sistemnya seperti TK, tapi sudah menawarkan jalan tol untuk baca tulis, calist, dan sebagainya. Karena saya tidak melihat ada sebuah karakter di situ. Saya sebagai seorang praktisi SD yang memang lama di SD dan sekarang itu ingin mencoba ekspansi ke TK itu, menurut Bu Siska bagaimana sih, Bu Refi, itu bagaimana sih caranya untuk menjadikan bahwa sekolah ini tuh standar TK. Ini tuh yang namanya TK, bukan sekedar TK abal-abal dan TK yang hanya berembel-embel TK seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget nih, Pak Adriansah nih. Orang ngajar di SD tapi punya ekspansinya di TK gitu. Keren, Pak ya. Memang betul, Pak. Itu yang fenomena yang banyak kita lihat itu, paut itu memang banyak orang yang seperti Bapak bilang tadi, malah di sini juga pernah gitu ada yang paut itu bikin ujian, Kak Sakti. Saya kaget sendiri. Wah, ujian TK gitu, Pak. Wah, saya kaget gitu. Saya ditelepon sama Bu Kami, Bu Refi, ini sekolah ini katanya kok ada ujiannya ya? Apa benar ya? Nah, gini Pak Adriansah, kalau Bapak sebenarnya kan, kalau kita kan TK itu, Pak, disebutnya paut. Itu yang perlu saya jelaskan yang pertama. Paut itu adalah induknya atau ibaratnya rumah. Paut ini adalah rumahnya, kemudian dalam rumah itu ada yang namanya anak-anaknya. Anaknya itu apa? Yang pertama adalah TPA, Taman Penitipan Anak. Itu yang usia apa sih? Yang usia 0 sampai 2 tahun, bahkan sampai 6 tahun yang orang tuanya bekerja, dikitipkan di tempat kita. Kemudian ada yang namanya kelompok bermain. Kemudian ada yang namanya TK, kemudian RA dan BA. RA adalah paut, tapi RA itu di bawah naungan Kamenak, Raudatul Adfal. Nah, kalau TK itu di bawah naungan Dinas Pendidikan. Nah, itu. Itu adalah bagian dari paut. Terus ada lagi yang disebut dengan SPS, Satuan Paut Sejenis. Nah, itu adalah bagian daripada paut. Itu yang masyarakat kita pun sampai detik ini banyak banget yang nggak paham. Selalu ngomong kayak gini, kami kan paut, kalian kan TK. Kalau saya ada kepala sekolah ngomong kayak gitu, saya senyum. Senyumnya apa? Aduh, kayak Pak Adrian saya bilang tadi, ini di mana nih jati dirinya kepala sekolah, maksudnya sih nggak ngerti ngomongnya kayak gitu. Kalian kan paut, kami TK. Padahal paut TK itu adalah paut, paut itu rumahnya gitu. Kalau ibarat orang tua, oh itu ibunya, ini punya anak nih gitu. Jadi kalau Pak Adrian saya gini, kalau Bapak memang mau bikin TK, silakan Pak bikin TK. Tapi yang betul kayak Bapak bilang tadi, berkarakter Pak. TK yang berkarakter seperti apa? Saya bilang tadi Pak, Bapak cari Pak guru-guru, Bapak cari staff-staff pengajar yang memang kalau bisa itu Pak lulusan S1 paut. Kemudian kalau Bapak setuju, nanti bikin Pak mereka pelatihan. Saya bilang tadi, yang pertama adalah Pak mereka tahu dulu konsep dasar paut itu seperti apa sih? mengajar di paut itu seperti apa sih? Mereka tahu dulu itu. Karena itu banyak nggak tahu. Mereka fokusnya kayak Bapak bilang tadi, jalan tol. Yang penting anak itu cepat bisa baca. Saya udah pernah buktikan Pak, di sekolah saya, sekolah saya kalau Bapak sangat sederhana Pak, cuma dari kayu. Tapi insya Allah yang lolos itu bisa kok baca Quran, tapi dengan apa? Dengan cara kita menyenangkan. Jadi ini paksa. Benar Pak Drian, Bapak silakan Pak, kalau menurut saya, kalau Bapak lebih gampang urusannya dengan Kamenak, silakan buka RA. Kalau lebih gampang urusannya di nasi pendidikan atau lebih dominan, silakan buka TK. Itu adalah sama-sama jenjang paut Pak. Jadi itu TK atau RA, itu saya sarankan kepada Bapak, terserah. Tapi kalau Bapak memilih RA, itu nanti kita ada tambahannya Pak di RA. Tambahannya apa? Lebih kuat dia kurikulumnya ke berbasis agama. Itu kalau RA. Tapi tidak menutup pemungkinan Pak. Di TK juga Bapak bisa kok bikin belajar ikhrok. Kami ada belajar ikhroknya. Nah, jadi kalau misalnya memang Bapak bikin TK ini yang mau berbasis Islam, dia tetap TK di bawah nangun. Silakan, tambahkan itu ikhrok. Bapak tinggal mencari guru yang memang paham di bidang itu. Benar Pak, Bapak bilang tadi. Banyak sekarang paut-paut yang pokoknya asal paut deh, menunggu anggaran pemerintah deh, seperti itu. Nah, silakan Pak buat saya dukung. Nanti insya Allah saya siap Pak Adriansah. Kita sharing gitu. Bagaimana sih bikin paut yang berkualitas, bagaimana sih memotivasi guru-guru gitu. Insya Allah nanti siap, nanti bisa hubungin Kak Sakti. Atau enggak nanti ajak saya deh ke tempat Pak Adriansah. Di mana ya Pak Adriansah? Pak Hendar kali, Mbak Refi. Oh, Pak Hendar ya tadi? Ya. Maaf Pak Hendar. Di mana ya Pak Hendar? Ini okey Bu Refi, santai aja, santai. Di mana Pak Hendar ya? Di mana Pak Hendar? Iya, oke. Saya di Bekasi, Kak Sakti. Kuliahnya di Rawamangun, dekat rumah dirimu ini. Oh, di Bekasi. Oh, iya, iya, iya. Bikit-bikit. Itu lebih enak lagi sebenarnya Pak Hendar, gitu kan. Nanti insya Allah kalau saya ada ini, ada kesempatan gitu ketemu Kak Sakti Jakarta, mungkin kita bisa sharing nanti Pak Hendar, gitu. Karena memang konsep yang, karena saya lihat konsep yang Pak Hendar ini, mau bangun ini, saya ingin bagus, gitu. TK yang berkarakter, bukan TK yang memang hanya mengejar ini, mengejar apa sih, saya bilang itu. Kalau saya bilangnya orang-orang yang TK ini, bisa mengejar materi ini. Benar. Jadi gini Bu Refi, mungkin saya sedikit curcol nih ya, gitu. Saya pernah jadi calon penguji guru TK, gitu kan. Saya sih nggak nguji matematikanya dia, nggak apa. Saya cuma bilang, Anda bisa nyanyi nggak? Anda bisa berbawa dengan anak-anak nggak? Itu yang saya lihat seperti itu sih, Bu Refi. Ya, benar. Karena menurut saya itu yang dibutuhkan, gitu. Ini dalam kacamata saya, begitu. Ya, benar-benar sekali Pak Hendar, gitu. Sebenarnya memang itu. Yang kita lihat ya memang itu. Bukan kalau ngajarin satu tambah tiga, ngajarin baca, itu kalau memang otaknya itu sudah matang, ya bisa sendiri sebenarnya, gitu. Nah, Bapak bilang tadi, guru TK itu bisa nggak? Ketika dia bisa berbawa dengan anak, ya itu. Itu yang kita harapkan. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Hendar. Baik, Bu Refi. Kak Sakti, terima kasih. Cukup dari saya juga. Oke, Kak Sakti. Baik. Terima kasih, Pak Hendar. Oke, kita lanjut. Wah, kata Jamila nih. Salut untuk Bu Refi. Perjalanan jauh dari Padang Sidempuan. Kuliah ke Medan. Lah, banyak beda dikeluarkan, meninggalkan keluarga. Tapi Alhamdulillah semangat, Bu Refi. Semoga niat perangkatkan Mama Umroh segera terwujud. Amin. Amin, ya Allah. Ini teman saya kuliah nih, Kak Sakti. Jamila, apa kabar? Oke, kita... Alhamdulillah, Bu Refi. Alhamdulillah baik. Oke, semangat ya. Oh, teman seperjuangan ya. Teman sama-sama S2, Kak Sakti. Mantap. Ya, selamat, Bu Refi. Talkshow-nya. Bagus, sukses. Alhamdulillah. Tinggal di Medan aja, Mila. Tinggal di Medan ya, tinggal di Medan. Ya, di Medan, Coach. Jadi, Coach, ini sedikit mau ini ke Bu Refi. Bahwasannya luar biasa. Ini memang Bu Refinya. Jadi, di kelas juga aktif. Kemudian, saya selalu ada satu cita-citanya yang seperti saya tulis tadi, bahwasannya ingin memerangkatkan orang tua Umroh. Jadi, kita sebagai seorang anak itu pasti enggak terlepas. Dan pasti doa orang tua, keluarga, anak-anak, insya Allah memudahkan langkah kita lah. Langkah kita menuju sukses dunia akhirat. Jadi, siapapun yang masih memiliki orang tua berniatlah, bercita-citalah untuk membahagiakan mereka dunia akhirat. Insya Allah. Dibuangkan Allah. Sukses Bu Refi ya, topsenya. Terima kasih. Oke, sukses juga Bu Jamila. Bunda Jamila, MPD dari Medan. Oke, dari Mbak Rizeti Ningsih. Mbak Refi ingin bertanya, izin bertanya, kalau mau mengambil kompetensi guru Pak Ut, kemana kami harus mendaftarkan diri dan prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Oke, buat Bu Rizeti Ningsih. Bu Rizeti Ningsih. Kalau mau ambil kompetensi guru Pak Ut, kemana kami harus mendaftarkan diri? Nah, kalau sebenarnya nggak perlu mendaftarkan diri, Mbak Rizeti ini. Jadi, kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan di bidang Pak Ut, kalau misalnya ada pelatihan di bidang Pak Ut, Mbak Rizeti Ningsih tinggal ikut aja, Mbak. Usahakan yang ada sertifikatnya. Jadi, kalau misalnya daftar kemana, kalau misalnya ada kegiatan, ikutin. Kayak saya, saya kemarin ikut Kak Saki itu, saya jauh-jauh dari Padang Sidingpon ke Padang. Orang-orang bertanya, ngapain sih guru PAUD ikut public speaking? Buat apaan? Tapi saya berpikir apa? Public speaking penting. Saya bilang, banyak orang berilmu, banyak teman-teman yang punya ilmu banyak, tapi ketika dia nggak bisa menguasai public speaking, nggak bisa nyampein ilmu sama orang lain. Tapi kalau saya, saya berkeyakinan ilmu saya sedikit, tapi ketika bisa menguasai, saya bisa nyampein sama orang lain. Nah, kalau Ibu mau ikut pelatihan-pelatihan, silahkan ikut pelatihan di bidang PAUD. Tapi bukan bidang PAUD aja yang penting. Kemarin saya juga ikut dengan Kak Saki, jadi pembicara internasional, saya ikuti itu. Kemudian, apalagi ya Kak Sakti kemarin, grafologi, saya juga ikut Neon LLP. Itu kompetensi, Bu. Jadi kalau kayak orang Ibu, kalau memang ini, Bu, nanti bisa hubungin Kak Sakti, mungkin nanti kalau memang teman-teman. Ibu Riseti dari mana ya, Bu? Kalau boleh tahu, Ibu? Ibu Riseti Ningsi? Ibu Riseti masih di sini, Kak. Oh, itu dia orangnya tuh. Dari mana, Bu? Oh, tak terdengar audionya. Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Tepik dari ingat. Ah, tuh dia tuh. Jaringan apa? Dari mana? Dari mana, Bu Riseti Ningsi? Tepik mungkin bisa di chat. Oke, baik-baik. Baik-baik, Bu. Baik, Bu. Saya dari kedengeran. Jadi gitu. Ah, kedengeran tuh. Sudah kedengeran tuh. Ah, kebetulan saya guru daycare. Ah, ah. Abang. Ya. Saya guru daycare. Daycare. Guru daycare, Kak Ski. Oh, oh. Iya, iya, iya. Jadi kami berlalu. Nah, gitu. Kebetulan saya bukan dari pendidikan, lulusan pendidikan paut. Saya dari lintas yang berbeda. Saya dari keperawatan. Dan kebetulan memang baru berkecimpung di daycare. Kurang lebih dua tahun. Makanya untuk itu saya ingin mengambil kompetensi paut. Makanya saya bertanya. Oke. Jadi gini, Bu. Kalau Ibu mau ambil kompetensi paut, ya itu, Bu. Ikut-ikut pelatihan sama training di bidang paut. Banyak kok, Bu. Banyak sekali gitu program. Malah ini nanti kalau saya nggak tahu nih, Coach Richard masih ada nggak di sini ya? Coach Richard ya. Malah nanti kita mau ada program. Kita nanti mau bikin, Bu. Pelatihan-pelatihan yang paut. Masih-masih. Kalau memang Ibu-Ibu buatkan nanti. Bisa hubungi Kak Sakti nanti atau Coach Richard. Nanti kita bisa bisa berbagi-bagi bersama, Bu. Kalau memang Ibu itu. Terus, kalau masalah Ibu tadi di bidang keperawatan tadi ya, Bu. Ya, kesehatan ya, Bu. Nah, kalau Ibu memang nanti tertarik di dunia paut ini, Bu. Itu kan Deket itu kan termasuk dunia paut. Nanti Ibu kalau misalnya ambil liniernya tinggal ambil tiga semester lagi, Bu. Ambil kepautannya saja. Bisa ambil di universitas terbuka, Bu. Nanti Ibu tinggal ambil tiga semester khusus untuk kepautannya saja. Jadi nanti Ibu udah setara, udah linier dengan S1 paut. Itu untuk kualifikasinya. Kalau untuk kompetensi, ya seperti itu. Ibu ikut pelatihan-pelatihan. Nanti kita rancang deh sama Kak Sakti. Saya ke Bekasi, dia Kak Sakti. Kayaknya nih, Kak Sakti undang saya ke Bekasi. Siap, 86. Nah, gitu kayaknya. Jadi, gitu ya, Bu Rizetia. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang jelas, Ibu ikuti training-training bidang paut yang bersertifikat, Bu. Ada jumpelnya. Tapi itu, Bu. Sertifikat yang dinilai, itu yang ada jumpelnya, jumpel pelajarannya. Itu yang ada nilainya, Bu. Itu yang ada. Maksudnya, yang ada dianggap berkompetensi itu seperti itu. Ada penilaian di belakang. Ada jam, apa sih, jam pelajarannya, apa sih materinya, kemudian berapa jam. Nah, itu, Bu. Jadi, kalau untuk kompetensi, Ibu tinggal ikut pelatihan-pelatihan sama training-training, Bu. Kalau kualifikasi itu tadi, Ibu tinggal ambil tiga semester untuk linier dengan pautnya. Terima kasih, Bu Rizetia Tiningsi. Terima kasih, Bu Rizia Tiningsi. Semangat ya. Baik, dari Yulisa Yenti. Assalamualaikum, Bunda Refi. Saya mau tanya, apakah ingin menjadi asesor harus mengikuti kompetisi-kompetisi atau tes sebelumnya? Dan kemanakah kita harus mendaftarkannya? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kalau untuk menjadi asesor, sebenarnya kita enggak ada ini, enggak ada pelatihan-pelatihan asesor sebelumnya. Jadi, kalau kita memang mau jadi asesor, tinggal ini, tinggal sering searching, lihat di situs ban, ada enggak surat keputusan untuk recruitment asesor. Karena itu memang secara terbuka, dia terbuka, enggak ada rahasia-rahasian. Memang itu di-share ke publik. Siapapun boleh, siapapun berhak, siapapun bisa mengikuti. Nah, itu di-share semuanya, Kak Sakti. Tinggal buka situs ini saja, situs ban. Jadi, ketika mereka sudah mengeluarkan SK untuk recruitment, silakan daftar saja secara online. Enggak ada pelatihan. Pelatihan itu nanti setelah kita dinyatakan, diterima, ataupun lolos berkas. Lolos berkas administrasi, yang saya bilang tadi, kayak saya 850 orang daftar nih, yang lolos cuma 45. Nah, setelah kita lolos itu, di tahap itu, barulah ada pelatihan asesor. Jadi, enggak ada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi, kita cuma cukup itu saja. Meningkatkan kompetensi saja di bidang kepautan. Jadi, itu saja sih, Bu. Jadi, enggak ada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Hanya perlu meningkatkan kompetensi kita di bidang kepautan. Itu saja. Kalau untuk daftar, nanti linknya itu secara terbuka, secara umum kok di-share. Jadi, silakan daftar saja. Mungkin itu dari saya, Kak Sakti. Baik. Ya, sip. Terima kasih. Tadi, siapa? Yulisa Yeti, ya. Oke. Mbak Nilan Fatmaulidat. Assalamualaikum, Bu Refi. Bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi anak-anak balita atau belasan tahun yang ketergantungan gadget, Bu? Apakah ada solusi, Bu? Nuhun. Oke. Ini pertanyaannya bagus dan keren banget, nih. Bu Nilam, dari mana, ya, Bu Nilam? Masih ada, Kak Bu Nilam? Bu Nilam. Ini Bu Nilam, nih. Halo, Bu Nilam. Tinggal di mana? Halo? Karena saya harus tahu dulu, nih, masalahnya apa, nih. Halo, Bu Nilam. Masih ada. Wah, ada, nggak ada, nih, orangnya, nih. Oke, mungkin belum dengar. Kita mau Ibu menjawab, Pak? Lewat dulu. Kayaknya kalau orangnya nggak dengar, gini, Kak Sakti. Iya. Halo, Bu Nilam. Bu Nilam. Atau saya jawab aja gimana, ya? Boleh, boleh. Gimana, Kak Sakti? Oke, gini. Kalau ini pertanyaannya, kan, pertanyaannya, kan, bagaimana sih anaknya kecanduan gadget, gitu. Ini sering ditanya saya ketika saya mengisi materi-materi kepautan, Kak Sakti. Saya langsung bertanya dulu sama orangnya. Sebelumnya saya tanya dulu, alasan ngasih anak gadget apa? Itu saya tanya dulu, karena nanti jawabannya ketemu dari situ. Kebanyakan menjawab, alasan ngasih anak gadget apalah, biar anaknya diem, biar anaknya nggak nangis, biar anaknya nggak rewel. Itu kebanyakan alasan orang kasih gadget sama anak. Iya. Biasanya itu. Jadi, kalau saya jawabannya, bagaimana sih, Bu, solusinya biar nggak tergantungan? Saya bilang, kalau alasan ibu di awal, biar anaknya nggak nangis kasih handphone, sekarang caranya biar anaknya nggak tergantungan handphone adalah bikin anaknya kembali menangis. Saya bilang gitu. Akhirnya dia bingung. Bingungnya kenapa? Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gini, alasan kita memberikan anak gadget adalah biar nggak nangis. Sekarang, cara menghentikannya adalah bikin kembali dia menangis. Anak-anak nangis, ambil lagi tuh gadget. Jangan kasih gadgetnya gitu. Bikin kembali dia menangis. Karena apa? Anak itu nangis nggak mungkin kuat. Palingan si hari pertama rewel, emak 15 menit berhenti, nanti rewel lagi, akhirnya dia akan bosan. Gitu cara, nggak ada cara lain seperti itu. Apa dulu alasan kita memberikan dia gadget? Itu kembalikan lagi. Alasan itu sama kita gitu. Kalau alasannya biar anak nggak nangis, cara menghentikannya buat dia kembali menangis. Jangan kasih handphonenya. Kemudian ada cara berikutnya adalah apa? Mengalihkan anak. Mengalihkan anak dengan handphone, dengan kegiatan-kegiatan memang yang anak minati. Anaknya suka apa dulu nih? Anaknya. Kadang gini loh Kak Sakti, banyak orang tua, anak saya kecanduan gadget, gimana ya Bu Repi? Saya tanya emaknya. Ya iyalah, emaknya juga nggak pernah punya waktu buat ngobrol sama anaknya. Itu sebab juga. Emaknya sibuk update status, kemudian Instagram, gitu kan, list status-status orang. Makanya saya bilang, cara yang kedua adalah itu. Ikuti anak, anak maunya apa gitu. Ikuti, dia pengennya main apa sih, minatnya di mana sih. Mainkan itu. Alam nanti, alhasil dia nggak akan kecanduan lagi sama gadget itu. Nah mungkin itu tipis dari saya, Kak Sakti. Ya. Alih, baik. Oke. Lanjut, dari Goris, S. Klau, Dusa Tenggara Timur, NTTW, luar biasa. Terima kasih ya Bang Goris ya. Di sana udah setengah sebelas lewat kayaknya Kak Refi. Tapi masih setia. Oh iya ya. Hari ini. Bang Goris, mau nanya, izin tanya Bunda Refi, mau info terkini tentang kegiatan visitasi di tahun 2020 ini. Silahkan. Oke. Pak Goris, salam kenal ya Pak. Dari NTT ya Pak ya. Iya, salam kenal juga Bunda Refi. Iya, terima kasih Pak. Sudah bergabung di Talk Soka Sakti. Oke Pak, kalau info terbaru tentang kegiatan visitasi di tahun 2020 ini Pak, kita memang dari ban itu kita nggak fokus kepada penilaian visitasi karena pandemi ini Pak. Kita memang nggak bisa turun langsung ke lapangan. Tapi kita kan ada aplikasi terbaru yaitu SISPENA 3,0. Kalau boleh tahu Bapak di bidang paut juga ya Pak? Atau dari dinas pendidikan ya Pak? Saya punya PKBM dan punya paut. Pak Goris? PKBM. PKBM ya Pak? Dan paut. PKBM dan paut, Pak Refi? Oh iya, PKBM dan paut. Ya mantap itu Pak. Nah itu Pak, jadi untuk tahun ini Pak, kita fokusnya sama pembenahan sistem. Jadi seperti standar yang saya bilang tadi, standar akreditasi tahun lalu, kita tetap dengan 8 standar, cuma ada beberapa standar itu yang dicutukan, ada yang dikembangkan. Nah seperti itu Pak. Standarnya tetap 8 standar. Jadi kalau untuk kegiatan visitasi memang dibatasi Pak. Jadi tergantung daripada SK yang ditetapkan oleh ban, ban pusat. seperti Sumatera Utara, kita hanya diberikan 210 lembaga untuk 2020. Dan itu akan kami visitasi secara online di bulan November. Nah sama dengan kabupaten kota lain. Jadi nanti ini membeludaknya, kalau memang kita sudah kembali ke keadaan new normal, mungkin kita sudah bisa tetap muka ataupun secara offline, nanti di 2021 kita akan mungkin membeludak di sana. Makanya 2021 itu kalau kata Bu Ketua Ban sama saya, Bu Repi 2021 jaga kesehatan suplemen vitamin. Kenapa Bu bakal membeludak kerjaan kita? Karena yang harusnya tahun ini kita dapat jatah 1.500 lebih lembaga ke Asakti untuk Sumatera Utara. Kita nggak bisa visitasi itu semua hanya dikasih jatah 200. Artinya kan masih ada 1.300. Belum lagi nanti yang di tahun 2021 makanya di 2021 mungkin insya Allah asesor itu bakal bakal inilah melanglang buana istilahnya kalau kami Pak. Jadi kalau untuk kegiatan visitasi di tahun 2020 memang agak dibatasi Pak. Kita hanya sebatas uji coba ataupun piloting aja. Uji coba sistem terbaru. Nah itu akan sistem terbaru akan digunakan nanti di 2021. Jadi kalau Pak Goris mau lihat sudah bisa Pak dibuka di situsnya Bapak. Bapak lihat sispennya 3,0. Nanti di situ ada pilihan PAUD PKBM. Bapak tinggal klik. Jadi Bapak sudah bisa mempersiapkan untuk standar PAUD apa yang disispennya 3,0. Begitu juga dengan PKBM Pak. Jadi mungkin itu dari saya Pak Goris mudah-mudahan bisa membantu. salam untuk saudara-saudara di NTT ya Pak Goris ya Pak Goris ya. Terima kasih. Ya gitu ya Pak Goris ya. Mudah-mudahan saya sama Mbak Refi bisa main-main silaturahim ke NTT lain waktu ya. Amin. Selamat selalu Pak Goris dari NTT. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Ya mungkin ini sementara ini pertanyaan terakhir dari Mas Edi Ramli CSTMI. Wah ini alumnya STMI berarti ya. Assalamualaikum Kak Refi. Saya Edi pemerhati parenting saya dari Padang cuma saat ini sedang di kampung kota Nopan, Madinah. Oh Madinah. Ya izin bertanya seberapa pentingkah peran guru Pak Ut laki-laki di sekolah? Berapa persen Pak Ut yang punya guru laki-laki di Indonesia? Saya pernah mengajar part-time salah satu Pak Ut berbahasa asing namun tidak lama. Terima kasih. Guru Pak Ut Oke. Salam kenal ya. Iya. Salam kenal ya Edi Ramli. Saya juga orang Madinah loh. Saya kelahiran Pidoli Dolok kalau tahu. Kalau orang kota Nopan Insya Allah tahu dia nih. Mana nih Edi Ramli? Pengen dengar nih. Edi Ramli. Itu di mana ya Kota Nopan, Madinah? Saya ya nggak tahu nih. Iya dekat itu. Edi Ramli, halo. Halo. Kota Nopan itu Mandailing Natal. Singkatan Coach Kak Sakti. Oh gitu. Mandailing Natal. Madinah itu Mandailing Natal. Dulu-dulu termasuk Tapsal Tapan Selatan juga kok dulu. Satu ini. Iya. Oke. Salam kenal ya Edi Ramli ya. Oke. Kalau ditanya seberapa penting. Jawabannya adalah penting banget Kak Sakti. Penting banget. Nah ini memang sudah dicanangkan oleh kementerian kemarin. Kita juga diminta untuk di sekolah PAUD itu supaya ada yang guru PAUD. Itu laki-laki Kak Sakti. Laki-laki. Karena memang sekarang. Iya laki-laki. Itu karena apa? Penting sekali sosok laki-laki di sekolah itu. Karena memang sudah diteliti oleh beberapa ahli lah. Oleh beberapa pakar di bidang PAUD itu. Keakuan ataupun apa sih yang. Apa sih namanya ya. Wibawa. Wibawa laki-laki itu sangat dipentingkan di PAUD. Karena ada momen-momen tersendiri gitu. Ketika kita mengajar di sekolah itu. Memang anak-anak itu butuh yang laki-laki banget gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting. Saya bilang ya penting banget Kak Sakti. Penting gitu. Malah memang dianjurkan. Satu sekolah PAUD itu minimal ada satu guru PAUDnya laki-laki. Dan itu sangat langka memang. Sangat langka sekali gitu. Tapi memang banyak kok gitu teman-teman gitu. Kemarin nanya juga sama saya. Kak Repi gitu. Bu Repi. Itu di sekolah mereka itu. Mereka ada guru laki-laki loh. Itu apa enggak takut nih nanti kayak. Maaf cakap gitu. Ada kejari Jakarta yang pelecehan seksual terhadap anak usia dini gitu. Saya bilang. Kita kan sebenarnya itu kan dikembalikan kepada sekolah kita masing-masing. Saya bilang gitu. Kalau masalah pelecehan seksual itu. Saya bilang gitu. Jadi kalau ditakutkan ada guru laki-laki hanya untuk pelecehan seksual. Itu kan kita hanya memandang dari sisi negatifnya. Saya bilang gitu. Positifnya banyak juga kok. Saya bilang gitu. Karena kadang ketika jam olahraga gitu loh Kak Sakti. Kadang anak-anak itu. Ah guru enggak ini deh. Kita bermain olahraga kayaknya anak itu kurang serak. Tapi saya pernah gitu juga Kak Sakti gunung di USD. Dia guru olahraga. Saya sengaja gunung di sekolah saya. Saya bilang. Dek bisa enggak ke sekolah saya ngajarin anak-anak olahraga hari Sabtu gini. Bisa. Ya Allah Kak Sakti itu anak-anak kayak ketemu artis. Tenangnya aduh luar biasa. Kayak ketemu artis. Aduh Bapak. Sampai nanyain. Bu Refi katanya. Kok Bapak yang kemarin enggak datang lagi ya Bu. Nah dari situ kan kita memang penting gitu. Jadi kalau saya bilang pada Pak Edi Ramli. Penting Pak. Jadi kalau Bapak memang berminat di paut. Ya mudah-mudahan nanti maju paut-paut di Indonesia gitu. Karena banyak juga kok sekarang ya laki-laki Kak Sakti yang ke dunia paut. Saya ada Kang Deden gitu kan. Oh Kang Deden itu keren tuh Kang Deden. Jadi memang udah sekarang juga kayak ini ya. Kenapa Mas Enak? Nanti saya berminatnya jadi pemilik paut saja lagi. Oh lebih mantap lagi punya pemilik paut juga ya. Mantap itu. Mantap. Jadi pemilik paut nanti istrinya guru pautnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu ya Kak Sakti. Memang sangat penting. Sekarang juga udah banyak kok yang daftar di universitas itu. Yang ambil jurusan paut itu laki-laki. Udah adalah sekitar. Kalau dalam satu kelas itu ada 20. Ada mungkin 1 banding 15 lah. Udah ada sekarang. Udah banyak juga yang meminati. Oke itu mungkin dari saya Kak Sakti. Bye. Kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Refi. Luar biasa ya. Keilmuan pautnya. Semoga berkah, bermanfaat, barokah. Dan Kak Refi sehat selalu. Ya sama seperti Kak Refi. Hidup saya juga memang tidak jauh-jauh dari paut ya. Karena estri saya S1 paut. Dan adik ipar saya juga S1 paut juga. Wow keren. Sertanya di paut gitu. Dan memang rencana saya sama Kak Refi. Mau buat sekolah Treda dan Motivator Indonesia. Public Speaking Training. Setelah kemarin sukses pertengahan September. Mau buat lagi di akhir November. Dan sama Kak Refi. Cuma sama Kak Refi. Dan cuma di Padang Sidempuan. Biasanya saya buat trainingnya itu offline STMI. Itu satu hari. Itu saya buat dua hari. Itu ya Kak Refi ya? Ya benar-benar-benar. Alhamdulillah. Jadi kalau mau pelatihan offline tatap muka. Sambil kenalan sama Kak Refi. Bisa ketemu kita 28-29 November. Di Hotel Sidamiang Padang Sidempuan Sumatera Utara. Terima kasih banyak Kak Refi. Sebelum kita akhiri. Kita fokus bersama dulu. Boleh teman-teman? Boleh. yuk teman-teman. Teman-teman hidupin video. Foto dari situ Kak. Yuk kita hidupkan video-video kita. Kita foto bersama sama Kak Refi ya. Jarang-jarang kita bisa foto bareng Kak Refi nih. Yang ekspert banget sepertinya dunia Pak Ut ya. Guru Pak Ut. Kemudian trainer Pak Ut. dosen Pak Ut dan asesor Pak Ut. Dan juga mengerti dunia Pia Ut ya Kak Refi ya. Ada Pak Ut ada Pia Ut. Oke. Udah hidup semua? Iya. Oke. Anak saya jadi pengen ikut tuh. Mau foto bareng Kak Refi. Oke. Yuk. Gimana gayanya? Boleh deh. Salam Paut ada gak? Salam Paut. Salam Paut gimana ya? Sehat, cerdas, ceria itu sih. Berahlak melia gitu sih. Oke. Tahan ya. Karena ini ada dua gambar. Gak tahu teman-teman ada di gambar yang mana. Udah siap? Gaya bebas ya? Gaya ceria ya? Gaya Paut ya? Oke. Hitungan ketiga. Gaya. Satu. Dua. Tiga. Tahan ya. Tahan. Karena ini ada dua sisi. Kita coba yang sisi satu lagi. Oke. Konsen masih pakai gaya yang sama. Saya coba ke sisi satu lagi. Klik. 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 Oke. Siap. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih banyak Kak Refi Nasution. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat dan bisa jadi di bekal kita. Guru Paut atau guru TK, guru RA, guru apapun yang tadi disebutin Kak Refi bahwa semuanya berindu ke Paut. Sampai ketemu di talk show-talk show berikutnya. Dan ini akan saya comfort file. Kemudian akan saya masukkan ke link YouTube. Supaya jadi ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Kak Refi. Sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman semua. Ketemu lagi di talk show berikutnya kamis depan dengan pembicara-pembicara yang lain dari alumni SMP 100%. Saya tutup dengan sebuah pantun. Oh iya ini kata Edi Ramli Nasution juga. Saya Nasution juga sama kayak Kak Refi. Orang Nasution. Barganya Nasution di belakang. Baik. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampak, ada siri, burung irian, burung cenderawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Refi. Oke, selamat datang. Tetap semangat. Oke. Terima kasih semua ya. Ya Allah.